Intro Dulu tuh saya pengen banget nonton beliau gitu Kayak jaman-jaman gue masih SMP Jaman gue masih mendalami sebuah apa namanya Berteater atau gimana Bukan yang di belakang gue ya Itu bukan lah itu siapa itu Entah gak tau Habis ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama Salah satu ibu teater Indonesia lah Kalau saat ini menurut gue Ibu Ratna Riyatiarno Hai ibu Halo selamat sore Selamat sore Sehat ya ibu Tujuh Tuhan sehat Dengan usia 70 Sehat kan Wow 70 tahun loh Berarti aku sekarang manggilnya Tante Enggak dong Baratna aja Oh lebih mbak lagi Oh kakak aja Jadi gini Kak Ratna Gimana abis sibuk apa Kemarin ini Lagi kita bikin Pertunjukan teater Tapi online Oh gitu Tapi online itu supaya gak sama dengan film Jadi Mas Riyatiarno yang sutradara Yang kebetulan suami saya tuh Jadi dia bikinnya Kita juga ada latihan Empat kali Jadi pada saat shootnya Itu harus selesaikan Itu 45 menit 45 menit tuh Harus selesai Boleh ada cutnya Tapi hari itu harus selesai Jadi sama Jadi supaya gak kelihatan kayak film Kan scene by scene Jadi tetep pertunjukan Kelan Yang dibantu di edit aja Jadi tetep teater Tapi online Jadi bisa ditayangin Tapi kalau dalam waktu dekat nih Akan ada pertunjukan yang offline juga ya Kemarin kita udah offline Ada tuh Di gedung Cipu Traveler Waktu bulan Maret Bulan Maret Nah Bentar lagi nih Mau ada event apa nih Kayaknya mau ada promo sesuatu yang perlu disampaikan atau apa gitu loh Ada promo film Film Yang shootingnya Di Papua Hebatnya tuh Jauh amat Di Papua Papua Tapi memang ceritanya tentang Tentang Jadi memang itu Barangkali banyak yang gak tau Bahwa itu terjadi Dilaksanakan di Papua Sudah ponak Yang nasional Kemudian ada poin buat di Papua Beparnas Beparnas Dan Saya karena edit film itu Ketemu udah mengaktif Artif itu Program mereka ada disana Dan memang luar biasa Saya gak lihat Artif apa gitu Dia pakai Program itu Oh enggak Lempar cakra Melepar semua gitu Dan Dan pede banget semuanya gitu Iya Jadi emang Teman-teman di Fabel disana itu Mereka Sebagai atlet ya Sebagai atlet benar-benar Diperlakukan sama dengan Teman-teman artis yang Eh teman-teman artis Teman-teman atlet yang Biasa Biasa Dan mereka juga ingin Membuktikan bahwa memang Mereka bisa melakukan Apa yang dilakukan oleh orang biasa Walaupun aku lihat Dia di kursi roda gitu ya Tapi Dia kayaknya Pede-pede aja gitu Yang pakai tongkat Yang pakai segala gitu ya Saya pikir ini Menyentuh banget ya Saya melihat mereka gitu Dan aku pikir banyak yang tidak tahu Sebetulnya gitu Dan film ini akan membantu bahwa Orang juga Kalau seandainya mempunyai Anak yang defable Enggak berarti Segala-galanya tertutup Segalanya bisa Jadi memang Support dari keluarga Support dari sekelilingnya Itu juga membantu Untuk mereka bisa menjadi lebih maju Kalau kata anak GNS itu support system Support system Itu ya Apa Jangan jadikan Kekurangan itu Sebuah halangan Betul Tapi kekurangan adalah Sebuah Kelebihan yang orang lain tidak punya Saya rasa Jadi sebuah ini juga Sebuah apa Tantangan juga Buat mereka Pokoknya jangan lupa Segera nih Film judulnya apa bu Glow Kau Cahaya Dimana Di seluruh bioskop Indonesia Gindok Pasti Aku sampai bilang dimana Soalnya Aku belum beli bioskopnya Aku belum beli bioskopnya Iya Nanti dibeli sendiri Bu Ratna terima kasih Pokoknya Ada pertunjukan teater Yang paling deketnya Bulan apa Belum tau Belum tau ya Siapa yang buat nonton Tahun ini Tahun ini ada Namanya pertunjukan teater Tau dong Kita kan harus cari sponsor Cari segala macam Kalau kan gak sanggup Kalau gak ada yang support Kalau cuma dari tiket aja Gak balik Terima kasih Bu Ratna Mudah-mudahan filmnya Bisa diterima dengan masyarakat Jadi bisa diterima oleh masyarakat Dengan baik Jadi hal yang bagus Punya setiap Ya Sub indo by broth3rmax